Identitas pria bakar diri di depan Istana Presiden pada Rabu 7 Desember terungkap. Pria nekat tersebut adalah Sondang Mutagalung 24 tahun, merupakan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kepastian identitas tersebut diketahui setelah rekan dan keluarga korban mendatangin RCM. Dua ciri khusus di tubuh korban dikenali lewat bagian gigi dan kaki korban. Menurut Kepala Divisi Advokat Kontras, Chris Wiantoro Jumat 9 Desember, Sondang merupakan mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum Angkatan 2007 yang tengah menyelesaikan skripsi. Sebagai mahasiswa, korban memang dikenal sebagai aktivis kampus. Chris Wiantoro mengatakan, korban bergabung dalam komunitas sahabat Munir selama hampir satu setengah tahun. Tak hanya itu, korban memang intens dalam memperjuangkan HAM. Terkait dengan aksi nekatnya membakar diri di depan istana, Chris Wiantoro menafsirkan sebagai bentuk kekecawaannya terhadap pemerintah. Bahkan korban sempat berucap kalau istana adalah simbol rejim penindasan. Sementara itu, aksi solidaritas puluhan mahasiswa yang tergabung dalam jaringan kampus, Kamis malam 8 Desember, dilakukan sejumlah rekan korban di depan IGD RSCM Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sambil membawa bunga mawar, mereka meneriakan dukungan pada aksi korban yang dianggap sebagai bentuk kekecawaan pada pemerintahan SBY Budiono. Dari Jakarta Pusat, Deni Jainuddin, Boskota TV, melaporkan.